yo what's up youtube kembali lagi di onefrax channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong karena channel ini gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua guys thanks banget buat kalian udah like subscribe dan terus tunggu channel gue guys buat yang belum silahkan klik like subscribe dan terus tunggu channel gue guys jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian hey guys kesempatan kali ini guys gue mau review satu parfum full review buat kalian itu adalah dari Insurrection 2 Rian Tradition ya namanya adalah Pure Extreme oke gue sebenernya beli ini tuh cuma buat lengkapin koleksi gue aja jadi gue masih ada satu nih yang belum belum dapet nih namanya Insurrection 2 Emperor warnanya warna merah merah orange gitu ya jadi udah gak usah bahas itu karena gue juga belum dapet parfumnya kayak apa ini dia nge-clone apa SPL gimana apakah worth it worth dibeli check it out guys pure extreme Insurrection 2 dari Rian Tradition oke jadi kotaknya ya ini sama seperti yang sebelumnya ya kotaknya mahalan banget tebel bagus banget terus kita bukanya juga dari sampai ya kita ini dulu deh ini ada atasnya ada Rian bawahnya ada Rian Tradition lambangnya ya sampingnya juga ada terus bau sampingnya ada Insurrection 2 terus pure extreme bukanya kayak buku guys belakangnya tuh ada ingredients segala macam oke oke kayak buku dan botolnya disini ya ini salah satu kotak sama botol ini botol paling bagus ya packagingnya karena dia ada ada busanya juga kelihatan atau enggak di air pun atau ya karena busa-busanya bagus banget ya kita taruh samping yang ini warna biru guys ini cakep banget botolnya ya guys ya kita lihat sini ini botolnya kualitasnya juga oke banget ya meskipun ini tutupnya plastik tapi kualitasnya oke banget ini botol cakep banget ya guys ya dua ton warna ada warna coklat ada warna merah ada warna putih ada warna apalah gua ada semua serisnya kecuali satu yang baru dia baru rilis soalnya oke tutupnya juga ada sedikit berat di sampingnya ada Insurrection 2 disini ada ada 4 men Paris dan di atasnya ada lambang sirian tradition oke jadi botol ini tuh enak banget di tangan kualitasnya semua botolnya presentasenya dari boxnya dari botolnya semua ini top banget ini top banget oke di sini ini termasuk parfum ini loh desainer tapi murah kayak parfum mart ini gua dapet ya entahlah 18 atau 19 dolar doang itu murah banget oke nah tapi guys kan gua berapa hari ini gua ada beberapa hari lalu kan gua udah tes udah tes ya dan ini gua entah apa yang dipikirkan oleh si brand ini ya di series ini totalnya tuh ada sekitar 7 atau 8 ya 7 atau 8 ya tapi 3 atau 4 4 diantaranya setengahnya dari series ini itu nge-clone Creed Aventus gua nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka kenapa begitu banyak parfum yang kalian bisa clone kenapa 4 diantaranya semua nge-clone Creed Aventus nggak ada yang tahu jawabannya oke tapi sudahlah ya buat koleksi botolnya bagus juga dan ini ya memang 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 mirip banget sama Creed Aventus tapi kalau dibilang mirip banget ada perbedaannya gua kasih nilai ini sekitar 85 persen kemiripannya kenapa cuma 85 persen kalau kalian pernah cium Mount Blank Explorer ya itu kan juga ambil DNA nya si Creed Aventus ini gua tapi kan itu ada sedikit perbedaan itu antara dua itu ini gua bilang lebih mirip ke Mount Blank yang Explorer dibanding dengan Creed Aventus perbedaannya ini di openingnya ya dibanding sama Creed Aventus ini gua bisa bilang gini kalau Creed Aventus kalian tahu sendiri itu pineapple boom pineapple banget ya dia ada fresh freshnya kalau yang ini ini lebih fresh dibanding pineapplenya dan bukannya freshnya tuh 60 pineapplenya 40 ini freshnya tuh lebih ke 70 30 jadi fresh banget oke jadi dibanding dengan yang Aventus yang aslinya tuh fresh pineapplenya lebih kuat dibanding freshnya ini keterbalikannya dan ini dia freshnya tuh lebih kuat banget oke jadi ya itu perbedaannya terus perbedaan lagi disini Creed Aventus itu openingnya ada sedikit aroma-aroma smoky ini ga ada sama sekali ga ada sama sekali udah gitu di dry down nya si Aventus itu ada sedikit woody woody ini juga woody nya ya jadi ini lebih fresh fruity pineapplenya tapi cuma ambil DNA openingnya si Creed Aventus dari segi dari segi dry down nya itu tetep Creed Aventus kecium tapi woody nya ilang dari openingnya smoky nya ilang jadi dapet ya gambarannya ya jadi ada beberapa yang hilang dari si Aventus disini tapi ini jelas sekali kalau kalian cium ini ngambil DNA nya Aventus oke jadi menurut gua kalau kalian mau cari yang bener-bener klon Aventus ini bukan jawabannya karena ini ambil DNA nya oke dan gimana dengan SPO nya aduh parfumnya ini ya selain yang coklat sisanya itu DNA nya parah-parah dan ini termasuk yang parah ini mungkin cuman dapet projection eh apa lonjifitnya itu dua jam habis dua jam tuh hilang terus udah gitu silat sama silatnya juga paling setengah jam projection nya itu deket banget jadi pakai ini kalian sendirian cium orang lain tuh nggak cium kalau gua bilang ya kalau gua bilang ini parfum lebih cocok disebut buat biar kalian tuh nggak bau tapi kalian juga nggak kecium wangi jadi buat cuman buat ilangin bau di badan kalian aja misalnya kalian nggak sempat mandi atau kalian males mandi gitu ya pakai ini cuman buat ilangin bau di 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 badan aja jadi nggak bakal orang lain bisa kecium karena kalian pakai ini kalian sendiri yang bisa pakai eh kalian kalian sendiri bisa kecium orang lain mah nggak kecium kalian pakai parfum parah banget ini salah satu parfum yang yang SPO nya juga memble banget bukan cuman ini series ini cuman yang coklat doang yang bismut yang coklat itu doang karena itu harganya juga tinggi itu hype banget gitu kan nah jadi overall kalau kalian kasih ini katanya gua gua kasih ini 5,5 dari 10 oke save it kalo bisa bilang wih gila kasih ini rendah banget ya tapi memang emang ini begitu nggak nggak se wow yang yang kalian pikir bagus cuman botolnya aja jusnya eh abal-abal gitu loh ya jadi bukannya gua sadis gua cuman jujur gitu kan nah cuman ya series ini gua bilang terlalu terlalu fanatik sama si Creed Aventus jadi dia bikin clone Aventus terus failed Creed Aventus lagi failed lagi SPL nya juga nggak ada yang dibenerin gitu loh jadi ya whatever lah apakah gua rekomen ini kalau kalian koleksi pengen lengkapin seriesnya karena botolnya cakep ya boxnya juga cakep oke fine gua agree tapi kalau kalian buat pake terus kalian mau mau ada clone nya Aventus ini bukan jawabannya terus kalian buat pake sehari-hari jadi kalo kalian nggak keberatan buat respray setiap 2 jam respray setiap 2 jam ya kalian boleh tapi kalo misalnya kayak gua gua emang oke respray gua sering respray cuman kalo 2 jam sih ya ya nggak juga lah parah parah itu parah banget buat gua ya jadi ya gua murni beli ini buat lengkapin koleksi gua aja jadi gua nggak nggak rekomen buat kalian kalau pakai sehari-hari oke guys jadi ya segitu aja lah buat Insurrection 2 dari Rian Tradition yang pure extreme oke jadi thanks banget udah tolong ke channel gua guys munggu-munggu informasi yang gua kasih membantu buat kalian membeli parfum oke guys see ya in the next video guys ciao sub indo by broth3rmax